Baga pemerhatian setara institut menilai pembongkaran rumah ibadah HKBP Setu Bekasi adalah bentuk kegagalan pemerintah dalam melindungi kaum minoritas terhadap tekanan mayoritas. Sepanjang tahun lalu saja, 38 rumah ibadah dari berbagai agama mengalami gangguan dalam berbagai bentuk. Jerit tangis dan doa ibu ini meminta agar gereja HKBP Setu, Bekasi, tempat mereka beribadah selama ini tidak dirobohkan. Sekitar seratusan jemaat yang didominasi ibu-ibu berusaha menahan rencana pemongkaran gereja yang sudah berdiri sejak tahun 1999 yang lalu. Penolakan itu tidak dikubris pemerintah Kabupaten Bekasi dan bangunan gereja pun roboh. Tidak kuasa menahan kesedihan, air mata, dan cerita sulit terbendung. Pemerintah Kabupaten Bekasi beralasan gereja tersebut tidak punya izin menderikan bangunan. Warga masyarakat sekitar mendukung pembangunan gedung gereja ini. Ini sebagai bukti bahwa 89 warga masyarakat sekitar sudah mendatangani. Karena disitu tidak ada sampai saat ini permohonan perizinan untuk rumah ibadah. Baik melalui kecamatan yang dari bawah tentunya, apalagi sampai ke badan perizinan pelayanan terpadu di Kabupaten Bekasi. Di Tasik Malaya, sebuah gereja yang sedang dalam proses pembangunan juga dirusak sekelompok masyarakat tidak dikenal di hari kemarin. Selain merusak tembok pintu masuk, masyarakat juga merusak bahan bangunan yang berada dalam gereja. Hari ini polisi memberikan penjagaan ketat pada bangunan gereja yang sudah rusak. Selama tahun 2012, lembaga pemberhati HAM Stara Institut mencatat 264 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. 38 tempat beribadah mengalami gangguan dalam bentuk penyerangan, penyegelan, penolakan, pendirian, dan lain-lain. Tapi pemberita sendiri tidak punya wibawa sebetulnya, sama sekali dalam menegakkan hak-hak konstitusional warga untuk beragama dan berkeyakinan. Inilah yang harus segera dibenahi karena sesuai amanat undang-undang dasar, setiap warga negara seharusnya dijamin kebebasannya dalam beragama dan berkeyakinan. Tim Liputanam ECTV melaporkan dari Jakarta, Bekasi, dan Tasik Malaya.